Para yang baru berkembang dengan siapapun untuk ikhya anak 3 malam untuk mempertahankan tersesnya. Pertama terses tentang kakak itu bukan mereka sebarga dunia. Nabi Muhammad yang kedua tentang kebunyakan ilmu. Al-Fatihah Al-Fatihah Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai dhurriyah Rasulullah lagi. Saya menantang diskusi terbuka, diskusi ilmiah yang disaksikan oleh para habaib atau para ulama atau masyarakat yang mendukung kepada statement beliau. Dan itu dikatakan tulisan ilmiah katanya. Tidak ada yang disebut dengan ilmiah. Sama sekali tidak ilmiah. Kita buktikan siapa yang lebih paham mengenai ilmu al-ansab. Ilmu mengenai nasab. Saya menantang diskusi terbuka ya. Bukan gontok-gontokan. Bukan. Ini diskusi. Kita buktikan klaim itu benar apa tidak. Karena beliau menggunakan kitab yang bernama Tahzibul Ansab. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ubaidili. Beliau juga menyematkan kitab yang bernama As-Syajaratul Mubarakah. Yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Hussein Al-Razi. Dan atau kitab yang beliau tulis. Dijadikan dalil oleh beliau yang bernama Al-Fajri. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Umri. Dan kitab-kitab yang lain. Kita buktikan apakah klaim itu benar. Lalu beliau juga mengatakan. Dan siap diskusi terbuka. Mengenai wajibnya menghormati para habaib. Atau cucu-cucu Rasulullah SAW. Kata K. Haji Ima Guddin Uthman. Tidak ada dalil. Ya tidak ada dalil. Satupun mengenai wajib menghormati para habaib. Kita buktikan klaim Anda. Kalau ada teman-teman yang bisa menyampaikan wasilah video ini. Kepada beliau. Saya memilik channel Najah Media. Dan akun Youtube. Akun TikTok Najah Media. Menantang diskusi terbuka. Kita menggunakan sumber primer. Benar-benar menggunakan ilmu ma yata'allakubil ansah. Ilmu yang berkaitan dengan nasab. Saya tunggu. K. Haji Ima Guddin Uthman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.